Bab 41, Tuan Muda Kelvin yang Melarikan Diri Siapa yang berani bicara omong kosong di sini? Kelvin masih belum sempat merespon, salah satu di antara beberapa orang yang ikut dia datang mencaci dengan keras ke arah luar. Kamu yang diam. Kelvin gemetaran, tiga langkah berubah menjadi dua langkah, berlari ke hadapan orang yang bicara dengan dia sebelumnya, lalu langsung memanggil dengan pengerik telinga, setelah itu menyanjung keluar vila, Kak Veronica, Anda kapan kembalinya ke Kyoto? Kenapa tidak menelpon Leani, supaya aku pergi menjemputmu? Novan Yeh sampai merinding melihatnya, dulu Leani di hadapan Ibu Ratu Rie, yang ditakuti adalah moral baiknya ini. Aku mana berani mengganggu Anda Tuan Kelvin. Seiring suaranya mengecil, Veronica muncul di pintu vila, di belakangnya ada Mary Yeh dengan wajah tidak senang. Kenapa kembali lagi? Novan Yeh mengerutkan alisnya. Kalau tidak pulang, aku tidak akan tahu kalau kamu masih punya hal besar yang tersembunyi, aku tidak peduli, karena kamu adalah direktur dari perusahaan Surya Prasma, paling tidak kamu juga harus memberikanku Garcia. Veronica bicara dengan agak manja, hari ini dia dan Mary Yeh pergi jalan-jalan, diantaranya ada sebuah misi penting yaitu membeli Garcia. Dari perusahaan Surya Prasma merilis Garcia sampai sekarang, selalu ada orang yang mengikuti video internet yang berisi perubahan besar orang yang menggunakan Garcia, Garcia dalam waktu singkat langsung booming di seluruh China, para perempuan langsung menggila. Sebotol kecil Garcia harganya Rp600.000, mereka bisa membeli sekotak utuh tanpa mengedipkan mata, mereka malah mengeluarkan semua uang yang mereka simpan capek-capek, dan tidak merasa sakit hati sedikitpun. Kalau tidak memberikan limit pembelian, takutnya sekarang Garcia sudah habis diborong sejak awal di pasaran. Di internet sudah ada ahli yang menyebut kata baru, demam Garcia. Tidak ada perempuan yang tidak mau cantik, Garcia memang Garcia, hanya saja tantangannya ada di dompet mereka. Seiring dengan demam ini, perusahaan Surya Prasma juga semakin diambang kebangkrutan, dalam sekejap menjadi salah satu dari beberapa perusahaan yang paling untung. Tuhan tahu tadi di luar, hati Veronica sangat terkejut saat mendengar Novan Yee ternyata punya 70% saham di perusahaan Surya Prasma. Bukan karena harga dari perusahaan Surya Prasma, mengenai aset, miliknya tentu tidak sebanyak milik Novan Yee, tapi uang yang dihasilkan setahun, cukup untuk dia pakai seumur hidup. Agak keberatan. Di mata Veronica, Novan Yee adalah laki-laki yang berdarah dingin, orang yang pendiam dan tidak berekspresi, kalau membicarakan mengenai perang, penculikan, perampokan yang berkaitan dengan Novan Yee, dia sedikit pun tidak akan kaget. Garcia. Tolonglah, ini adalah produk kecantikan, Surya Prasma secara internasional itu lebih ke perusahaan kosmetik, semua bagian di perusahaan ini diurus oleh perempuan cantik, satu laki-laki pun tidak ada, tapi Novan Yee adalah bos dari perusahaan ini. Tolong maafkan ketidakberdayaannya. Di dalam pikirannya, kesan awalnya terhadap Novan Yee hancur berkeping-keping, dia tidak bisa menahan untuk berpikir, sebenarnya Novan Yee itu orang apa. Dia bisa dengan pasti, sangat tenang saat menghadapi bahaya, jelas-jelas hanya anak buangan keluarga Yee, malah tinggal di komplek perumahan Guangming, tentara dengan sikap yang dingin, juga sangat berbakat di dapur, dan sekarang bahkan menjadi seorang bos di sebuah perusahaan kosmetik. Mata Veronica menunjukkan ketertarikan yang dalam, seperti tidak ada satupun karakter model yang dia bangun bisa menyaingi Novan Yee, tampaknya Novan Yee mempunyai semua sifat itu, tapi sepertinya tidak juga, benar-benar sebuah kontradiksi. Sampai akhir semua ini malah menjadi tanda tanya yang besar, menarik Veronica untuk menyelidiki lebih dalam lagi. Kak, aku juga mau. Mary Yee tidak melewatkan kesempatan untuk meminta. Garcia loh, tidak ada perempuan yang tidak ingin dirinya tambah cantik walaupun sedikit. Sore ini akan dibagikan pada kalian sebagian. Novan Yee bicara pelan. Dibagikan. Mata Veronica berbinar-binar. Hanya yang tahu formula Garcia, baru bisa bilang kata membagikan ini, sekarang dia mulai paham kenapa Novan Yee punya tujuh bagian saham perusahaan Surya Prasma. Tapi ini tetap tidak mengurangi rasa ingin tahu di hatinya, Novan Yee orang yang terpinggir, sama sekali tidak cocok dengan penelitian dan barang kosmetik, bagaimana bisa mempunyai formula Garcia. Kak, kamu bisa buat Garcia. Mary Yee juga setelah mendengar perkataan Novan Yee, melihat Novan Yee dengan terkejut. Melihat tatapan Veronica dan Mary Yee, Novan Yee tiba-tiba paham dirinya melakukan kesalahan biasa, menaikkan alis dan berkata, kalian salah sangka, Surya Prasma ada hubungan kerjasama dengan bagian militer, aku suruh Jimmy untuk membagikan sedikit ke kalian, daripada kalian beli sendirikan lebih irit. Oh. Veronica menjawab dengan suara panjang, penjelasan Novan Yee sangat masuk akal, tapi dia terus merasa ada yang masih mengganjal, tapi kalau memutar otak, Novan Yee sama sekali tidak mungkin punya formula Garcia, terpaksa merasa puas dengan jawaban Novan Yee. Wajah Kelvin sangat canggung, ingin menyambung pembicaraan tapi tidak berani, mana ada rupa songong seperti dulu, benar-benar seperti Samsak Tinju. Ngapain kamu masih di sini? Satu kalimat dari Veronica, langsung membuat wajah Kelvin berubah menjadi warna ungu kemerahan, juga tidak berani mengeluarkan kata jahat, melarikan diri seperti anjing dari keluarga mati. Kalau aku melihatmu lagi, tidak akan semudah hari ini. Veronica berteriak ke siluet Kelvin, langkah kaki Kelvin menjadi semakin cepat. Kelvin dan orang-orangnya pergi, Veronica memprovokasi Novan Yee dengan mengedipkan matanya, berterima kasihlah padaku. Kenapa? Novan Yee bertanya kebingungan. Veronica tertegun, lalu bicara dengan tidak senang, kamu jangan tidak menghargai kebaikan orang, bukannya kamu bilang pasti akan ditandai oleh anak itu, sampai waktunya bahkan tengkorakmu akan dimakan olehnya. Siapa yang suruh kamu ikut campur? Novan Yee bicara dengan dingin, ngelawak apa, kalau diketahui oleh orang dia adalah leader dari tim tentara bayaran Dragon, Asuro yang berkeliaran di dunia pembunuh malah memohon ampun kepada anak konglomerat di bawah ancamannya, pasti akan ditertawai habis-habisan, orang-orang yang mati di tangan bawahannya pun, peti matinya juga akan tidak bisa tertutup rapat. Veronica terkejut, inikah perlakuannya terhadap orang yang sudah menolongnya. Songong sekali, kalau tahu dari awal lebih baik dia diam saja. Kak Veronica, Kak Veronica, jangan marah. Mary Yee yang di samping melihat keadaan yang tegang langsung buru-buru menenangkan Veronica. Mary, lihatlah perlakuan kakakmu ini, kalau bukan karenamu, aku mana peduli dengan urusan begini, dia malah galakin aku, sedikit etika pun tak ada. Veronica bernapas dengan terengah-engah, satu kalimat dari Novan Yee langsung membuat suasana hatinya kacau. Dia sama sekali belum pernah orang yang tidak tahu diuntung begini. Kak Veronica, kakakku adalah berengsek, kamu jangan perhitungan dengannya. Mary Yee buru-buru bicara, lalu memutar bola matanya, bertanya kebingungan, Kak Veronica, Kelvin itu, kenapa ketemu kamu langsung seperti tikus yang bertemu kucing? Dulu dia sombong banget, ketemu kak Veronica langsung tidak berani bicara satu katapun, langsung cepat-cepat kabur. Veronica langsung senang dan puas membicarakan hal ini, dulu dia tumbuh bersamaku di satu halaman, dari kecil anak itu sudah tidak beres, setiap hari kerjanya mencuri ayam seperti anjing, dulu setiap hari dihajar olehku. Bab 42, Meminjam pisau untuk membunuh orang. Veronica menceritakan bagaimana dia memberi pelajaran pada Kelvin yang tidak beres kepada Mary Yee dengan antusias, Mary Yee memainkan peran, fans dengan sempurna, gerakan dan ekspresinya disebut, memuja sepenuhnya, membuat Veronica benar-benar bersemangat, bicaranya sampai senyum gembira. Melihat sekilas ke arah Novan Yee, Mary Yee sambil mendengarkan Veronica menceritakan kejadian seru masa kecilnya, sambil meninggalkan vila, melanjutkan bisnis jalan-jalan mereka yang belum selesai. Setelah Novan Yee menelpon, dia juga meninggalkan vila, menyetir mobil ke daerah suburban di utara Kyoto. Kyoto, tempat meeting fountain. Tempat parkir bawah tanah, di mana-mana ada mobil mewah di atas 20 miliar, mobil Ferrari 599 milik Kelvin yang bisa menyilaukan mata orang, di antaranya juga hanya bebek jelek yang tidak menarik. Turun dari mobil, pengawal yang datang menyambut, Kelvin ke tempat pertemuan di lantai 2 dengan raut wajah yang tidak baik. Beberapa menit kemudian, Kelvin dengan mudah berjalan memasuki sebuah ruang private yang mewah, di dalamnya ada tiga ruangan, musik di sebelah kanan sangat berisik, tidak sedikit orang yang bermain di dalamnya, di ruangan sebelah kiri ditata sebuah meja bundar besar, ruangan yang paling dalam, adalah sebuah bar teh, melewati kaca, bisa melihat di dalam terdapat tiga orang yang sedang minum teh dan mengobrol. Kelvin melihat sekeliling, langsung masuk ke bar teh. Pintu kaca dari bar teh ditutup, di saat yang bersamaan mengisolasi ruangan dan suara berisik di luar. Kelvin sudah datang, duduklah, teh lusan cloud fog yang baru tiba hari ini, rasanya lumayan. Pemuda yang duduk di paling tengah, tangannya memegang teko teh sedang menyedut teh, saat bicara juga tidak mengangkat kepalanya. Sanchez, hari ini aku mendapat kesulitan. Kelvin bicara sambil mencari tempat untuk duduk. Mendapat kesulitan. Kelvin kamu ngelawak ya, Kyoto begitu besar, masih ada yang berani tidak memberimu tuan muda Kelvin martabat. Orang yang duduk di samping kiri bicara dan tertawa. Kelvin mengayunkan tangan dengan kesal, Kevin kamu jangan tertawai aku lagi, aku hanya pembuat onar yang berlindung di belakang ayahku, mana sehebat anda Kevin. Kali ini Kelvin malah membicarakan fakta-fakta. Orang di sebelah kanan mendengarnya dan tertawa terbahak-bahak, kehebatan Kevin sudah tersebar sampai ke luar negeri, duduk bersama pembuat onar seperti kami, anda sudah menurunkan martabatmu ya. Jun, kamu kalau tidak bicara tidak akan ada yang menganggapmu bisu kok. Kevin bercanda marah, langsung mengalihkan pandangannya ke Kelvin, Kelvin, benaran ada orang yang tidak membuka matanya dan menjatuhkan martabatmu. Kelvin tersenyum pahit, bersalah kepada orang terkuat di sana, tadinya hari ini pergi mencari Novan Ye itu, tidak disangka malah menendang besi. Novan Ye yang punya tujuh bagian saham dari perusahaan Surya Prasma dan diusir dari keluarga Ye itu. Mendengar itu mata Jun melotot, mengacungkan jempol ke Kelvin, seleramu mantap sekali. Selera bagus gunanya apa? Kelvin bergumam. Pemuda yang sebelumnya mengundang Kelvin mengangkat kepalanya, penampilannya tidak terlalu tampan, tapi matanya, adalah pupil yang langka, sepasang mata itu seperti mempunyai kemampuan dasyat untuk menarik orang, membuat orang sama sekali tidak berani bertatapan dengannya. Kelvin, mengambil barang orang secara paksa bukanlah jalan yang akan bertahan lama, kalau tidak ingin menyusahkan ayahmu, berhentilah. Sanchez, aku ini berinvestasi, siapa yang tidak tahu aku Kelvin kalau berbisnis paling adil. Kelvin mengelak. Mata Sanchez berkedip, lalu menundukkan kepalanya lagi, seperti tidak pernah bicara sama sekali. Kelvin dan Jun senyum dingin di waktu bersamaan, investasi biasa aja tidak bisa menghindari dikata orang merampas secara paksa, lebih tidak usah bilang lagi investasi yang disebut Kelvin, nama hantu penghisap darah sudah tersebar di Kyoto sejak awal. Kelvin, kamu jangan membanggakan diri lagi. Jun balas marah, lalu bilang, seseorang tidak akan ke kuil tanpa sebab, kamu datang mencari kami, sebenarnya ada masalah apa? Masalah No Fan Ye, kalau kamu ingin melakukannya urus sendiri, kami tidak akan ikut campur. Ngelawak apa? Sekarang No Fan Ye itu disukai semua orang, militer demi menarik No Fan Ye saja sudah mau ribut, dari seluruh China ada berapa keluarga yang berani beradu dengan pejabat, pokoknya dia Jun tidak sanggup melakukan itu. Karena keluarga Kelvin yang tidak mengerti siratan di dalamnya, melihat keuntungan langsung menerobos seperti anjing liat, kalau kepalanya terbentur sampai berdarah juga tidak heran. Cepat atau lambat No Fan Ye akan menjadi benda di genggamanku. Kelvin bicara dengan optimis, dia tahu tiga orang di depannya meremehkannya, ini juga salah satu alasan kenapa biasanya dia tidak bersedia datang kemari. Hari ini aku datang, karena ingin mencari Sanchez. Suara Kelvin merendah, Sanchez yang sedang menyeduh teh mengangkat kepalanya, tersenyum sedikit dan berkata, datang cari aku. Ya, Kelvin menganggukan kepala, aku bertemu dengan Kak Veronica, di komplek perumahan Guang Ming sana. Gerakan tangan Sanchez terhenti dengan natural, langsung meletakkan teko teh di tangannya, ceritakan detailnya. Aku pergi cari No Fan Ye, kebetulan bertemu Kak Veronica. Sesaat tatapan mata Kelvin terkejut, bicara dengan pura-pura tidak sadar, Kak Veronica memperingatiku untuk tidak menyentuh No Fan Ye, dan hubungan mereka kelihatannya tidak biasa, di antara semua orang di kelompok kita, Sanchez kamu lah yang paling memahami Kak Veronica, ingin mengetahui sebenarnya apa hubungan Kak Veronica dan No Fan Ye. He he, Kelvin baru selesai bicara, Kevin langsung tertawa dingin, Kelvin, nyalimu besar juga, bermain trik sampai ke kami. Orang di lingkar itu siapa yang tidak tahu Sanchez tidak menikah dengan Veronica, bisa dibilang Veronica adalah istri Sanchez yang terpilih, sekarang Kelvin malah menggunakan Veronica untuk membuat Sanchez sedih, benar-benar sudah bosan hidup ya. Aduh Kak Kevin, kata-kataku itu demi kebaikan Sanchez. Kelvin langsung protes. Walaupun tidak ada Kak Veronica, kamu tetap tidak bisa menyentuh No Fan Ye, jangan bermain permainan hati di hadapan kami, datang dari mana pergi dari mana. Jun melempar gelas teh di tangannya ke atas meja, menatap Kelvin dengan dingin. Pupil mata Kelvin menyusut, mengeluarkan sebuah kalimat, aku benar-benar demi kebaikan Sanchez, dan langsung kabur. Hanya saja saat keluar dari bar teh, mukanya mengeluarkan senyuman, jangan lihat dulu dia kesulitan, tujuannya ke sini sudah tercapai. Sanchez pasti akan menyelidiki, lalu, No Fan Ye akan dalam masalah besar. Di dalam bar teh, Jun melihat Sanchez, bicara dengan nada rendah dan hati-hati, anak itu benar-benar seekor ular beracun. Sanchez, lebih baik membuat teman daripada membuat musuh, identitas No Fan Ye tidak sederhana, kita juga tidak jelas dengan keadaan sebenarnya. Kevin bicara dengan raut wajah suram, kalau seandainya orang lain, dia tidak akan bilang begini, namun menghadapi No Fan Ye, dia benar-benar tidak terlalu percaya diri. Leader dari tim tentara bayaran Dragon, hanya dengan identitas ini saja cukup untuk membuat mereka menahan diri dari tindakan yang melibatkan orang tidak bersalah, orang itu benar-benar mendapatkan namanya dari pertempuran di medan perang, sama sekali berbeda dengan mereka generasi kedua yang mengandalkan ayah. Pupil mata Sanchez langsung menyusut, sebuah sinar aneh lewat di matanya, setelah agak lama baru tersenyum sedikit, selidikilah dulu, kita tidak boleh tidak melakukan apa-apa, lalu, Veronica pulang malah tidak menyapaku, sangat tidak biasa ya. Barteh menjadi diam, Kevin dan Jun saling bertatap-tatapan, mereka yang sudah familiar dengan Sanchez tahu, dia sudah naik darah. Bab 43, Kuil Green Garden Di sebuah jalanan tua, ada banyak kerajinan kertas, geomansi, peti mati dan toko, dari kejauhan sudah bisa mecium wangi dupa. Di tempat terdalam dari jalanan, ada sebuah halaman Kuil Tao yang dalam. Novan Yeh berdiri di depan pintu Kuil Tao, mengangkat kepalanya dan melihat papan yang bertuliskan, Kuil Green Garden, matanya menunjukkan sedikit kerinduan. Delapan tahun lalu, dia yang diusir dari keluarga Yeh, tinggal di sini selama tiga bulan. Dalam waktu tiga bulan itu, merupakan waktu yang paling membahagiakan seumur hidupnya, dia pernah mengira dirinya akan tinggal selamanya di Kuil Tao, saat dewasa menjadi seorang biksu Tao di dalam kuil, sebenarnya lumayan juga. Tidak disangka, keluarga Chang mendatanginya, di bawah tekanan besar, dia tidak bisa tidak meninggalkan Kuil Tao, dibuang ke pesawat tujuan luar negeri, dan begitu turun pesawat langsung dijemput oleh orang pelatihan Kam Siberia, dari sini dimulailah waktu latihan yang sadis. Kalau bukan karena jurus tanpa nama itu, sejak awal dia sudah mati. Kenyataannya, berdasarkan ucapan instruktur Kam pelatihannya di Siberia, tadinya misi yang mereka dapat adalah melatihannya sampai mati, sebuah cara mati yang sangat masuk akal. Tanpa perlu diselidiki, No Fan Yee juga tahu keluarga Chang adalah dalang di balik layar. Saat No Fan Yee sedang mengeluh, seorang biksu muda berjalan keluar, setelah melihat No Fan Yee, dia terdiam sesaat, lalu bertanya dengan sedikit telat, No Fan. Setelah No Fan Yee mendengar perkataannya, dia mengeluarkan senyuman, Li, tidak disangka kamu malah jadi kurus ya? Sialan, benaran kamu No Fan. Wajah Li langsung bersemangat, menilai No Fan Yee dari atas sampai bawah, baru bilang sampai tersenyum, anak kaya ini kembali dari luar negeri. Kamu tidak tahu tahun saat kamu pergi, aku menangis sangat lama, mobil balap Porsche yang sudah dijanjikan mana. Kamu bahkan tidak pamit langsung kabur. Saat itu aku kabur sendiri. Saat itu nyawaku hampir melayang. Bertemu dengan teman main masa kecil, No Fan Yee dalam sekejap langsung kembali ke masa kecilnya, senyum di wajahnya sangat polos sampai tidak ada tandingannya. Ia tahu kok, tahu. Li menjawab sambil tertawa, lalu, memeluk No Fan Yee dengan keras, selamat pulang kembali. Benar, memang pulang ke rumah. Dia dan Li, kenyataannya adalah anak yang diadopsi oleh pengurus kuil, bagi mereka, kuil taholah rumah mereka. Terima kasih. No Fan Yee memeluk Li, menepuk-nepuk punggungnya, tersenyum dan berkata, sudah lama tidak pulang ke rumah, tidak bawa aku lihat-lihat. Apa pulang ke rumah bisa disebut lihat-lihat? Banyak sekali perubahan yang terjadi di rumah dalam beberapa tahun ini. Li dengan bersahabat merangkul leher No Fan Yee, No Fan Yee hanya terdiam, lalu mengembalikan senyumannya lagi, lalu keduanya berjalan bersama mengelilingi kuil. Kalau sampai kelihatan oleh Jimmy, dia pasti akan tercengang, harus diketahui selama ini tidak ada orang yang merani merangkul leher No Fan Yee, orang terakhir yang merangkul lehernya, mayatnya pun tidak bisa ditemukan. Kuilnya tidak terlalu besar depan belakang seukuran tiga halaman, hanya tujuh-delapan kamar saja, tepat di tengah aula besar terdapat Lao Zi dari Trimurti Taoisme, No Fan Yee maju, menyalakan tiga dupa dengan penuh hormat, setelah berdoa dia menancapkan dupanya di tempat pendupaan di atas meja. Masih seperti dulu. No Fan Yee mengikuti Li untuk melihat sekitar, bicara dengan penyesalah, dia masih ingat saat itu dia sangat suka bermain, sampai main ke atas patung dewa, akhirnya sebelah telinga patungnya diacet dengan tinta, bekasnya masih ada sampai sekarang. Dan karena ini, pengurus kuil yang baik marah besar, dan memukulnya dengan sadis. Oh ya, pengurus kuil kemana? Mimi dan Ruby juga tidak ada. No Fan Yee bertanya penasaran, dalam ingatannya, pengurus kuil kalau tidak perlu, tidak akan meninggalkan kuil Tao selangkah pun, mengenai Mimi dan Ruby, mereka adalah kembar, saat No Fan Yee pergi, mereka baru berusia 4 tahun, saat itu setiap hari mengikut No Fan Yee dan tidak berhenti memanggil, Kak No Fan, Kak No Fan. 8 tahun berlalu, mereka seharusnya juga sudah dewasa, juga tidak tahu apakan masih ingat dengan Kak No Fan. Wajah Li langsung menjadi suram, bicara dengan nada rendah, No Fan, 3 tahun setelah kamu pergi, pengurus kuil meninggal. Kacau. Berita ini seperti bom yang menghantam pikiran No Fan Yee, matanya langsung memerah. Pengurus kuil perginya tenang, dan tidak sedikit saudara-saudara yang pulang, lalu semuanya bekerja sama, sekarang kuilnya ada di bawah namaku. Li bicara pelan-pelan. Pengurus kuil meninggalnya dengan bahagia. No Fan Yee berhenti sejenak, berusaha mengatur moodnya. Saat dia pergi, pengurus kuil sudah berusia 97 tahun, ditambah lagi pengurus kuil punya tidak sedikit luka tersembunyi dikarenakan peperangan, bisa hidup sampai ratusan tahun, memang meninggal dengan bahagia. Bagaimanapun setiap tiba di musim pancaroba, luka di tubuh pengurus kuil akan bereaksi, rasa sakitnya bisa membuat sengsara, bagi pengurus kuil, kematian adalah jalan keluar terbaik. Setelah kepergian pengurus kuil, aku kesulitan mengatasi situasinya, jadi tidak membiarkan anak-anak lain tetap tinggal di sini, hanya Mimi dan Ruby yang ikut denganku, mereka sedang pergi sekolah. Bicara sampai sini, wajah Li Masam, semuanya gara-gara aku yang tidak mampu, sehingga hanya bisa membawa anak-anak itu ke panti asuhan. Novan Ye tertegun, lalu mengulurkan tangan menepuk-nepuk Bahuli. Hidup di kota besar, sangat tidak mudah. Pengurus kuil adalah orang yang sudah lama tinggal di kota besar, teman baiknya tersebar di mana-mana, ditambah lagi saat dia masih ada, sering ada orang yang datang berkunjung ke kuil terus, saat itu kehidupan kuil sangat lumayan, juga punya kemampuan lebih untuk menampung anak-anak. Li bukanlah pengurus kuil yang lalu, begitu pengurus kuil meninggal, semua pemasukan kuil juga terputus, Li merupakan orang yang baru dewasa, bisa menanggung biaya kehidupan dan uang sekolah dua anak perempuan kecil yang semakin lama semakin tinggi, sudah sangat lumayan, mana ada kekuatan lagi untuk menampung anak-anak baru. Novan, aku tidak senang, tapi anak yang Novan kirim, para orang tua itu tidak punya pilihan, tapi aku hanya bisa melihat mereka pergi terang-terangan. Mata Li mengeluarkan air mata. Novan Ye terdiam. Dia pernah merasakan hal yang sama, ketika kamu bisa mengulurkan tangan untuk menolong seseorang, tapi malah tidak punya kemampuan untuk itu, melihat langsung seseorang berjalan ke neraka, perasaan tidak berdaya dan kehinaan diri sendiri, terukir dalam-dalam di dalam ingatan, mungkin saja tidak terlupakan sampai selamanya. Sebisamu saja sudah cukup, kehidupan bagai lautan penderitaan, di mana-mana ada orang yang berjuang mati-matian, siapapun bukan dewa, mana bisa menolong semuanya. Novan Ye bicara menenangkan. Li mengelap air matanya, tersenyum berkata, membuatmu melihat lelucon, hatiku hanya agak tidak enak, dan lagi aku tidak punya kemampuan seperti pengurus kuil, bisa melihat Mimi dan Ruby tumbuh dengan bahagia, aku sudah sangat puas. Novan Ye mengangkat bahu, lalu berkata, lain kali tidak akan lagi, mobil balap yang sudah ku janjikan tidak bisa ku berikan padamu, tapi aku bisa memberimu uang untuk mobil balapnya. Sungguh, mata Li terlintas siluet cahaya. Mana mungkin bohongan. Novan Ye senyum sedikit, beberapa tahun aku di luar sudah melempar banyak industri, lagi pula uangnya juga debuan ditaruh di bank, lebih baik berikan padamu untuk melakukan hal yang lebih berguna. Li menarik Novan Ye dan terus bertanya mengenai apa yang dia lakukan di luar beberapa tahun ini, Novan Ye tidak punya pilihan dan hanya bisa memilih bercerita tentang bisnisnya, tapi Li yang sangat bersemangat mendengarnya tidak akan pernah menyangka, apa yang disebut bisnis, dan sebenarnya itu bisnis apa. Bab 44, Kecurigaan Berat Sampai sore hari, Mimi dan Ruby pulang dari sekolah, Novan Ye baru meninggalkan kuil tau. Waktu selalu meninggalkan bekas pada diri tiap orang, dua remaja perempuan berusia 2-13 tumbuh menjadi orang yang cantik dan gemulai, tapi mereka sudah tidak ingat saat bertemu lagi dengan Kak Novan, malah menatapnya dengan malu-malu. Bagi dua anak perempuan ini, dia adalah orang asing. Setelah meninggalkan kuil, Novan Ye tidak langsung kembali ke vila, menyetir mobil berkeliling kota Kyoto. Perasaannya kacau balau. Perempuan yang memberinya jurus tanpa namanya, adalah pengunjung dari kuil Green Garden. Kesan Lee terhadapnya, berdasarkan yang dibilang Lee, dari setelah ziarah ke kuburan pengurus kuil, perempuan itu tidak pernah muncul lagi. Sedangkan, kalau bukan berita yang kebetulan, dia sama sekali tidak percaya kalau perempuan yang memberinya jurus tanpa nama, saling kenal dengan pengurus kuil, dan setahun lalu, perempuan itu pernah ke kuil Green Garden, kebetulan yang menyambut perempuan itu adalah Lee, bukan orang lain. Dipikir lebih teliti lagi seluruh pergerakan Lee hari ini, orang yang terakhir ditemui delapan tahun lalu dan hanya berinteraksi selama tiga bulan, dan sekarang dirinya berubah gratis, apakah kamu bisa langsung mengenalinya? Novan Ye berani jamin dirinya bisa melakukan itu, tidak usah bilang tidak bertemu delapan tahun, walaupun hanya pernah bertemu sekali, dan operasi plastik sampai seutuhnya, dia juga tetap bisa langsung mengenalinya. Tapi kemampuannya ini bukannya sudah ada sejak dulu, namun terbentuk karena diasa selama delapan tahun, ditambah efek dari jurus tanpa nama. Lee hanya orang diasa, bagaimana bisa mengenali dirinya? Sangat jelas, Lee tahu lebih awal hal mengenainya, dan tahu rupanya yang sekarang, ini adalah penjelasan yang masuk akal. Kalau begitu, siapa yang memberi tahu kabarnya pada dia? Perempuan misterius, pengurus kuil, atau mungkin, Erbin yang pura-pura mati untuk melarikan diri? Dipikir-pikir lagi saat dia meninggalkan keluarga Ye, kenapa bisa begitu beruntung bertemu dengan pengurus kuil? Tidak hanya dia, ada juga perempuan misterius dan jurus tanpa nama, apakah benar-benar takdirnya sendiri? Delapan tahun dunia bawah tanah yang saling tipu-menipu, membuat Novan Ye paham betul, mungkin saja dunia ini ada sangat banyak masalah yang berjodoh, tapi tidak akan terjadi dengan mudahnya pada seseorang, lebih tidak usah bilang jodoh yang terus-menerus ini. Ditambah lagi dia sama sekali bukan orang keluarga Ye, kenapa dari dia kecil sampai besar Erbin begitu baik padanya. Sebenarnya apa yang kalian sembunyikan? Novan Ye paham kalau dia bisa menemukan Erbin, mungkin semuanya bisa terpecahkan, tapi sekarang Erbin ada di mana? Dipikirkan lebih dalam lagi, Erbin menggunakan nyawanya untuk memohon dirinya kembali ke negaranya, dan langsung mengungsikan dirinya ke prefektur Haidong, dan barusan dia dan Ria Chu baru keluar dari kantor badan pengurus masyarakat, langsung mendapat kabar bahwa Erbin telah meninggal. Sebelumnya melihat ini semua sebagai kebetulan, tapi apakah benar kebetulan atau sengaja direncanakan? Kalau memang sengaja direncanakan, Erbin tidak mungkin tidak kepikiran dia ingin mengacau keluarga Ye, walaupun beberapa tahun ini tidak sepenuhnya memberitahu Erbin dirinya sedang apa, kenyataannya Novan Ye membocorkan tidak sedikit, hatinya Erbin sangat jelas tentang itu. Lalu Erbin membuat peti mati kosong itu untuk apa lagi? Membuka jendela mobil, satu tangan Novan Ye memegang setiran, tangan satunya lagi memegang rokok, orang yang dekat dengannya tahu, hanya saat sedang berpikir hal yang dia tidak pahami, baru dia akan merokok. Tidak tahu kenapa Erbin membuat pengaturan seperti ini, tapi agak sedikit jelas, yaitu di antara Erbin, pengurus kuil, dan perempuan misterius, di antara mereka pasti ada hubungan yang tidak diketahuinya. Erbin, aku sangat menanti pertemuan berikutnya denganmu. Novan Ye memadamkan rokoknya, matanya terlintas cahaya, tidak peduli masalah apapun, dia menganggap dirinya bisa menyelesaikannya, ini adalah kepercayaan diri atas kemampuan. Tujuh tahun lika-liku di dunia bawah tanah, dia sudah pernah menghadapi masalah yang lebih berbelit-belit, lebih keras, lebih kejam, tidak ada yang bisa menggoyahkan hatinya. Langsung memutar setir, Novan Ye berbelok ke jalan pulang ke vila, dia tidak akan membuat Mary Ye mengkhawatirkannya. Setelah menyetir 10 menitan, Novan Ye mengerutkan alisnya, sejak setengah jam sebelumnya, ada sebuah mobil buik putih yang mengikuti di belakangnya terus. Semakin dekat dengan komplek perumahan Guangming, mobil di jalan juga berkurang, tapi mobil buik putih yang di belakang masih tetap mengikuti, sudut bibir Novan Ye naik, dia tidak pernah bertemu penguntit yang begitu agresif. Cheat! Di tengah suara rem yang menusuk telinga, Novan Ye memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Beberapa detik kemudian, buik putih itu melewati mobil Novan Ye dari samping, Novan Ye bahkan bisa melihat wajah supirnya yang panik, jelas kalau dia tidak mengira Novan Ye akan langsung memberhentikan mobil. Sekitar 2 menit kemudian, buik putih itu kembali lagi, tiga orang yang berpakaian preman turun dari mobil, salah satu orangnya memegang tongkat bisbol dan berjalan ke depan mobil Novan Ye, dan menghantam mobilnya. Hei, turun kamu, sudah makan isi perut harimau ya, berani sekali main-main denganku. Novan Ye menaikkan alis, mobil yang dia bawa bukan mobil bagus, tapi juga berharga 2-4 miliar, ditukar jadi 10 buah mobil buik tidak jadi masalah, dan lagi, ini adalah jalan yang bisa menembus ke komplek perumahan Guangming dan daerah perumahan elit Kyoto. Preman yang punya mata tidak akan buat onar di sini. Kalau begitu preman yang di depan mata, tidak ada otak kah? Keluar, keluar, hari ini akan kuberi pelajaran kau. Melihat Novan Ye diam, sepertinya preman itu tambah naik darah, menggedor-gedor mobil dengan pelan, sangat cepat, muncul retakan berbentuk laba-laba di windscreen. Novan Ye mengerutkan alis dan membuka pintu mobil. Hei pengecut, tidak sembunyi lagi. Preman itu meletakkan tongkat bisbolnya di bahu, bicara dengan songong, nak, tundukkan kepala dan berlutut padaku, mungkin saja aku akan berbaik hati dan melepaskanmu kali ini. Buak! Preman itu baru selesai bicara, Novan Ye melayangkan kaki dan menendangnya sampai terbang, sekalian memukul dua anak buah yang sedang melihat dengan dua tinju sampai terkapar. Berdasarkan kekuatannya, untuk membereskan tiga preman yang kekuatannya tidak seberapa, paling banyak hanya menggerakkan kaki tangan, bahkan tidak perlu sampai pemanasan. Preman itu bangun sambil menggigit gigi, begitu melihat dua anak buahnya terkapar, langsung membuang tongkat bisbol di tangannya, dan langsung berlutut, Kak, aku salah, aku salah, kamu orang baik punya dada yang lapang, tolong lepaskan aku. Kalau dia tidak memohon ampun, tiga orang tidak bisa menghadapi satu jurus darinya, tidak minta ampun tunggu mati apa. Menguntitku, songong dan cari masalah denganku, tampaknya orang di belakangmu bukan orang besar. Novan Yee berjalan ke depan pemimpin preman itu, bicara dengan dingin, antarkan pesanku, cara yang tidak bisa dipandang seperti ini jangan digunakan, setelah menyampaikannya, pergi ke Departemen Kepolisian untuk menyerahkan diri. Selesai bicara, Novan Yee langsung menyetir mobil dan pergi, dia tidak akan membuang waktunya untuk preman kecil yang tidak ada artinya. Bos, kami bagaimana? Anak buah yang wajahnya seram bertanya pada ketuanya. Bagaimana? Ia lakukan sesuai perkataannya. Ketua preman itu cemberut, habislah kali ini. Kalau melakukan sesuai perkataan Novan Yee, paling utama tidak perlu takut akan menyinggung Novan Yee, dan kalau mereka pergi ke Departemen Kepolisian, paling hanya ditahan sementara waktu, kalau tidak mengikuti perkataan Novan Yee, tidak tahu akan ada berapa banyak teror yang menanti mereka. Bab 45, Konfrontasi dengan Michael Chu Baru sampai di vila, Novan Yee langsung melihat mobil mewah yang diparkir di depan rumahnya. Setelah memarkir mobil, baru memasuki vila, Novan Yee langsung melihat Mary Yee yang datang menyambut, perempuan kecil itu melihat Novan Yee dengan lega, matanya menunjukkan kesenangan yang besar. Kak, ayah mertuamu sangat galak. Mary Yee berbisik kepada Novan Yee dengan suara rendah. Novan Yee perlahan tersenyum, menepuk-nepuk kepala Mary Yee, bicara dengan suara pelan, kamu pergi istirahat, lalu, sekarang masih dihitung ayah mertuaku, tapi sangat cepat akan jadi ayah mertua bagus Yee. Cih. Mary Yee memutar matanya, lalu bicara dengan suara rendah, orang itu tidak apa-apa, tapi Kak Ria Chu sangat baik. Kak, kamu harus mengerjar kebahagiaanmu sendiri dengan berani, masalah bagus Yee biar aku yang bereskan, kurasa dia juga tidak bisa melewati gunung lima jariku. Mary Yee sambil bicara, dia mengulurkan tangannya dan membentuk sebuah tinju, seolah bagus Yee adalah Sun Gokong. Bertemu orang tua juga tidak menyapa, memang brengsek, sama sekali tidak bisa mempelajari moral dan etika. Terdengar sebuah suara yang dingin. Tatapan mata Novan Yee langsung menjadi kesal, melihat ke tempat suara itu berasal, hanya melihat Michael Chu yang duduk di atas sofa, di belakangnya ada empar orang bodyguard berseragam hitam, sikapnya layaknya sebuah pemimpin negara. Paman Michael Chu, mulut digunakan untuk membicarakan hal yang baik, kalau tidak akan mati dengan tidak wajar. Mary Yee langsung emosi, langsung membalas marah. Michael Chu tersenyum dingin, dasar anak bodoh, sudah dijual orang masih membantu orang untuk menghitung uang, kamu tidak ada urusan di sini, sana pergi. Mata Novan Yee dipenuhi kekesalan yang menggumpal, menepuk-nepuk Mary Yee yang mengamuk, langsung berjalan keseberang Michael Chu dan duduk, bicara dengan dingin, bicara bahasa manusia, demi Ria Chu, aku berikan kamu satu kesempatan, kasarnya, asalnya dari mana silakan kembali ke sana, kalau kamu tidak mau pergi, aku yang bantu kamu untuk keluar. Nah, kamu sudah bosan hidup ya? Apa-apaan sikapmu ini? Aku bereskan kamu dulu, benar-benar tidak memandang orang ya? Laki-laki berpakaian hitam di belakang Michael Chumara satu persatu, mengelus-ngelus tinjunya dan mengusap tangannya langsung mau menyerbu Novan Yee. Baik Novan Yee maupun Mary Yee, menghadapi empat orang yang siap membuat masalah, tidak mengeluarkan ekspresi sedikitpun, ngelawak apa, Mary Yee pernah melihat langsung Novan Yee menggantung dan memukul semua orang keluarga Yee, empat orang di depan matanya, bahkan tidak bisa membuat Novan Yee panas. Diam! Michael Chumara menegur empat orang itu, raut wajahnya menjadi ungu, kalian benar-benar tidak bisa melihat keadaan, tidak disangka mereka sama sekali tidak peduli, bahkan masih menonton. Kalian hanya tahu meraung, tapi tidak ada pergerakan sedikitpun. Tanpa sebab membuat orang melihat lawakan. Saat ini Michael Chumara menyesal, tiba-tiba terlintas di pikirannya dulu Novan Yee pernah membawa anak perempuannya melompat dari atas bangunan, orang seperti ini, mana mungkin takut dengan benda seperti pistol. Mengatur moodnya lagi, Michael Chumara bicara dengan dingin, aku tidak akan basa-basi, serahkan saham perusahaan Surya Prasma, itu adalah milik keluarga Chuku. He he. Novan Yee tersenyum dingin, kalau bukan di China, sejak awal dia sudah menghajar keluar orang yang tidak tahu diri begini. Tadinya menyetujui perjodohan Erbin, yang memaksa menikahkan anak perempuannya adalah dia, yang suruh cerai juga dia, sekarang yang mengulurkan tangan untuk meminta juga dia, orang di depan matanya sama sekali tidak mengerti apa yang disebut rasa malu dan rasa hormat. Atas dasar apa? Novan Yee bertanya. Michael Chumara mengamuk, berkata, atas dasar aku adalah ayahnya Ria Chuu, aku tidak bisa melihat saja anak perempuanku ditipu. Kalau begitu kamu pergi minta ke Ria Chulah. Novan Yee mengganti posisi yang lebih nyaman, tanpa menyembunyikan penghinaan dirinya, Ria Chulah memberikan tujuh bagian dari saham perusahaan Surya Prasma kepadaku bukan kepadamu, kenapa dia melakukannya, apakah hatimu tidak tahu. Wajah Michahel Chuu mengembang jadi warna biru keunguan, bicara dengan marah, Novan Yee, ku beritahu ya, walau kamu tidak ingin menyerahkah saham ini kamu juga harus tetap menyerahkannya, kalau tidak. Kalau tidak kenapa? Novan Yee melihat Michael Chuu dengan ganas, ada trik apa silakan digunakan, aku Novan Yee kalau mengerutkan alis maka aku kalah. Kak, begitu terus, buat dia mati kesal. Mary Yee mengacungkan jempol ke Novan Yee, sama sekali tidak peduli dengan Michael Chuu yang kepalanya sudah mau berasap. Mary Yee sejak awal memang sudah tidak senang dengan Michael Chuu, apalagi masalah di pernikahan Ria Chuu, awalnya menjodohkan kakak, lalu berganti jalur malah ingin Ria Chuu menikahi adik, di matanya anak perempuannya itu barang, perasaan Mary Yee sangat yakin, kalau bukan karena Novan Yee membawanya pergi dari keluarga Yee, mungkin nasib yang sama akan terjadi pada dia juga. Bagi Michael Chuu, mana mungkin dia punya perasaan. Novan Yee. Michael Chuu menatap Novan Yee dengan tajam, bicara dengan aura membunuh, kamu itu harus dipaksa ya, aku punya cara untuk membereskanmu, dan kamu perempuan bodoh ini, jangan kira mengikuti Novan Yee sudah bisa lepas, aku akan mencarikan sebuah perjodohan. Kamu berani. Raut wajah Mary Yee berubah drastis. Michael Chuu bicara dengan dingin, sebagai orang tua, aku sangat mengkhawatirkan kalian anak-anak ini, ibu tirimu pasti akan setuju dengan pendapatku. Wajah Mary Yee memucat, menggigit bibirnya dengan kencang, kebencian di matanya seperti hampir menenggelamkan Michael Chuu. Konsentrasi. Kalau Michael Chuu melakukannya, sepertinya akan jadi kenyataan. Pada akhirnya, dia adalah orang keluarga Yee, dari segi hukum Novan Yee sudah tidak ada hubungan lagi dengannya, kalau Michael Chuu bekerja sama dengan Adela, dia sama sekali tidak ada tempat untuk kabur. Mikir apa sih? Begitu melihat wajah Mary Yee berubah drastis, Novan Yee tersenyum dan menyentil jidatnya yang kinclong, berkata, omong kosong orang tua pun kamu percaya, segitu tidak percaya kakakmu kah? Mata Mary Yee memerah, dia pikir Novan Yee hanya menenangkannya. Pemikiran Michael Chuu juga sama, dia bicara dengan dingin, kamu. Jangan kira hebat berkelahi bisa menyelesaikan masalah apapun, perjodohan dari orang tua dan perkataan mak comblang, ini adalah ini adalah peraturan yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Pupil mata Novan Yee menyusut, menyipitkan mata, niat membunuhnya terlihat keluar dari matanya, niat membunuhnya benaran tergerak. Suhu di vila tiba-tiba langsung turun 7-8 derajat, Mary Yee dan laki-laki berbaju hitam semuanya gemetar, dan tubuh Michael Chuu yang menangkap sinyal niat membunuh Novan Yee terasa lebih dingin, bahkan analisisnya juga seperti terputus, matanya mengeluarkan ekspresi tercengang. Niat membunuhnya langsung dia simpan lagi, Novan Yee kembali menjadi rupa yang lesu, bicara dengan pelan, hati-hati dengan kelakuanmu, jangan malah cari mati, harus kamu pahami, di dunia ini yang paling tidak berharga adalah nyawa manusia. Novan Yee sama sekali tidak ingin buang tenaga untuk berpikir motif yang dimiliki Michael Chuu, goyahan dalam sehari-hari, dia hanya menganggapnya sebagai lelucon, kalau benaran sampai menyentuh batas kesabarannya, melakukan pembunuhan juga kenapa. Seseorang, tidak peduli posisinya tinggi atau kekayaan keluarga yang melimpah, nyawanya tetap hanya satu, kalau sampai mati apapun juga tidak ada. Mengenai burnona negara, Novan Yee berani menjamin bahwa dia adalah pembunuh yang bisa menyebut dirinya sebagai pembunuh secara terbuka, pihak kepolisian juga tidak berdaya, kalau bisa menemukan bukti, berarti mereka hebat. Dan di saat ini, bel vila berbunyi, semua orang melihat ke arah depan, hanya melihat seorang tua yang memakai seragam militer dengan ranking jenderal menengah berdiri di depan pintu, di belakangnya diikuti oleh dua tentara yang tertib. Raut wah Michael Chuu berubah, kenapa bisa ada petugas militer menengah yang datang. Dik Yee, maaf datang tanpa pemberitahuan, dan mohon untuk ketemu sebentar. Saat Michael Chuu tertegun, jenderal itu berteriak dengan kencang, kecepatan perubahan wajah Michael Chuu menjadi abu-abu bisa dilihat langsung dengan mata.